Intro Imam Tobroni meriwayatkan dalam kitab Al-Kabir dari Aisyah yang berkata setelah Siti Khoti Jawafat Nabi masih sendiri tak memiliki istri Khaulah binti Hakim bin Awkos istri Usman bin Maz'un ketika berada di Mekah mendatangi beliau seraya berkata Wahai Rasulullah apa engkau tidak ingin menikah lagi? Rasulullah bertanya dengan siapa? Jika mau engkau dapat menikahi wanita yang sudah janda atau gadis yang masih berawan jawab Khaulah Jika seorang gadis siapa dia? tanya Nabi Putri dari hamba Allah yang paling engkau cintai di muka bumi ini yaitu Aisyah binti Abu Bakar jawab Khaulah lalu siapa dia wanita yang sudah janda Lontar Nabi Khaulah menjawab Saudah binti Jam'ah yang telah beriman kepadamu dan mengikuti segala yang engkau ucapkan hingga saat ini Beliau berkata kalau begitu pergilah kepada keduanya dan sebutlah namaku di hadapan mereka Khaulah binti Hakim pun pergi ke rumah Abu Bakar kemudian bertemu dengan Ummu Ruman dan Aisyah seraya berkata Wahai Ummu Ruman kebaikan dan keperkahan apakah yang dilimpahkan oleh Allah kepada kalian semua sehingga Rasulullah mengutusku supaya meminang anak perempuanmu Aisyah untuknya Ummu Ruman merasa gembira lalu berkata kalau begitu tunggulah sampai Abu Bakar pulang ketika Abu Bakar pulang Khaulah berkata Wahai Abu Bakar kebaikan dan keperkahan apakah yang dilimpahkan oleh Allah kepada kalian semua sehingga Rasulullah mengutusku supaya meminang putrimu Aisyah untuknya Apakah boleh menikah dengan Rasulullah padahal dia putri saudaranya tanya Abu Bakar Khaulah pun pergi menemui Rasulullah dan menanyakan hal itu Beliau bersabda Wahai Khaulah kembalilah ke sana dan katakan kepada Abu Bakar Engkau adalah saudaraku se-Islam demikian pula aku adalah saudaramu se-Islam maka anak perempuanmu boleh menikah denganku setelah mendengar penjelasan Nabi dari Khaulah Abu Bakar pun mengundang Khaulah dan Nabi ke rumahnya Abu Bakar pun menikahkan Nabi denganku demikian yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah Wallahuaklam Biswab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati